Saya saat ini telah tiba di stasiun Yogyakarta Tugu dan saya akan ke Jakarta dengan menaiki kereta BIMA kompartemen ya. Diantar oleh penakan saya, Tika penakan saya. Siap komandan. Masa, kamu sudah berkunjung. Ya, sama-sama, Cik. Sampai Amerika. Ya, stasiun Tugu, Yogyakarta. Sekali ya, ini nomor wilayah seperti ini. Boarding pas dulu. Nah, sekarang mau sistem digitalisasi ya. Tinggal dicikrek-cekrek aja. Wow, keluar langsung. Kompartemen Yogyakarta. Lounge-nya seperti dulu semuanya. Sahabat-sahabat sekalian, untuk naik kompartemen ini juga ada launch-nya seperti ini. Tempat ruang tunggunya ya. Ruang tunggu dan ini dapat makan. Apa aja ya. Oh, ini seperti ini. Oh, roti. Minuman. Ini kayak jinsung. Ini kuahnya. Ada mie. Biuh. Oh, ada nancemilan ini. Cuma ini suasana seperti ini, sahabat-sahabat sekalian ya. Ruang sholatnya juga. Coba makan mie-nya. Mie-nya agak dingin ya. Cuma karena mungkin nggak ada pemanasnya. Ini apa, kacang kedelai? Untuk rasa oke. Lebih merah, lebih putih. Kacang kedelai. Mungkin ada pertanyaan juga ya, berapa harga kereta Bima kompartemen ini ya. Ini adalah harganya 1 juta 800 something ya. Terus plus tech, plus asuransi kesehatan juga, bla 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 bla, kurang lebih 2 juta rupiah. Jadi satu orang itu adalah 2 juta rupiah. Dan saya baru pertama kali naik kereta api ini ya. Dan karena terus berangkat besok pagi, berhubung besok pagi hari Rebo, itu kami saya ada acara talk show di sebuah televisi, kurang lebih jam 10-an. Jadi saya harus naik biar sedikit fresh dan cepat. Nah ini. Dan smoking area. Kita lihat rokoknya di sini ya. Halo apa kabar? Saya kemana-mana selalu ditemani oleh bapak yang terhormat ini. Ini masih bujangan nih. Masih bujangan. Tapi mereka itu luar biasa ya. Cekatan. Jadi kemana-mana beliau yang membantu saya. Asisten rangkap bodyguard. Kereta Bima malam hari. Halo apa kabar, Bu? Ini ada suasananya seperti ini. Saya di nomor 4B. Iya. Terima kasih. Nah ini suasana seperti ini 4B. Suasana kereta Bima kompatmen ya. Tujuan Jakarta. Oke, terima kasih. Tujuan Jakarta. Berangkat jam 11.13 dan sampai di Jakarta jam 6. Interiornya seperti ini. Cantik sekali ya. Nah ini ada semacam gantungan baju, minuman dan apa ini. Nanti saya buka. Sampangan. Kita tempat duduk seperti ini. Dan juga ada film-film gitu. Wifi Akses ya. Tadi dikasih ini ya. Masih fasilitas ini apa aja saya buka. Oh. Oh ternyata hanya untuk pendengaran kuping aja. Bapak saya mohon maaf buka bawa kris. Enggak apa-apa. Memang saya mau minggu. Gak apa-apa. Bapak saya bertugas pada kakopan teman hari ini. Bapak untuk suini apakah sudah familiar? Enggak belum. Makanya saya bingung. Saya jelaskan boleh Bapak. Oh kenapa? Saya jelaskan boleh Bapak. Iya boleh boleh. Jangan bisa sampai sini. Nanti Bapak bisa sampai kiri ataupun ke kanan nanti. Oh ini bisa. Oh oke. Bisa naik ke atas sendiri. Oke setelah itu. Bapak bisa suam aja ke kiri ataupun ke kanan. Oke. Sleep. Di sini ya. Oke oke. Oke oke. Untuk yang sleep tadi ya untuk maju mundur Bapak. Oh maju mundur gitu ya oke. Oke. Untuk buah ini ada fitur manualnya. Ada di sebelah kanan sebelah sini. Sebelah sini Bapak ya. Oke terus. Dan untuk bagian kaki ada di bagian leg train. Sebelah sini Bapak. Nanti untuk menaikan. Dan sebelahnya nanti untuk menerahkan kembali. Oke oke. Untuk fitur elektronik log dia untuk memutar kursi. Jadi untuk kursinya bisa putar sampai 360. Coba gimana caranya. Oh pencet. Oke. Enggak gak jalan. Oh oke. Oh bisa putar gini. Bisa. Enak madep mana Paknya. Oh. Jadi diputer nih. Oh. Oh Masya Allah. Taki saya. Oh. Oh. Oke oke oke. Jadi putar ya. Oh. Untuk yang hard dia untuk suhu panas Bapak. Dan untuk yang pertama dia untuk suhu yang diwi. Oke. Jadi ada panas di sini. Ada Bapak. Nanti ada di bagian kunggung. Dan untuk message. Ada di sebelah sini. Untuk fitur massage nya. Nanti untuk menyalakan ada di circulate Bapak. Oke canggih ya ini. Oke oke. Untuk remember dia nanti mau kembali ke posisi telan awal. Oke. Nanti tinggal menangkap circulate yang ada di sebelah sini Bapak. Sebelah sini. Iya benar sekali. Untuk yang lighting dia ada di posisi kiri dan kanan untuk lampunya Bapak. Bisa diberatkan lebih dahulu. Untuk fitur lampunya nanti kamu menggunakan remote yang ada di belakang Bapak. Oh ini sebentar. Iya benar sekali. Oh ini untuk mati dan ini untuk nyata. Nggak lagi nyalain buat diri. Kalau untuk ini nih. Kalau untuk Windows ada sebasti Bapak. Di bawahnya. Oh sebentar. Oh oke. Naik tengahnya untuk stop dan di bawahnya nanti untuk turun. Oke oke paham. Kalau ini untuk kembusan angin Bapak mohon maaf. Ini untuk paling kecil, radium dan ini paling gede. Oh angin begini ya. Benar sekali Bapak untuk di streetnya. Street inginya paling? Kenapa Bapak? Untuk di belakang juga ada lampu dimar. Nanti tinggal diputer aja Bapak jika ingin mematikan lampu dindingnya. Sebelah ingin menggunakan headset nanti bisa di belakang. Yang patuh. Baik Bapak saya beri tapan kembali. Nanti 20 menit, 30 menit sebelum tiba di stasiun tujuan akhir. Biasanya kami berikan wake up saya repli kembali seperti hot towel dengan air mineral. Oke oke. Ini untuk ini ya? Ini untuk menutup pintu Bapak. Oke oke. Untuk tutup dan juga untuk buka. Kalau untuk yang bundernya dia untuk mengunci. Untuk mengunci oke. Benar sekali. Terus untuk makanan? Biasanya nanti kami berikan welcoming terlebih dahulu Bapak seperti fresh juice. Jadi untuk fresh juice nya kami ada dua varian dari Reju. Untuk varian malam ini kami ada asian green dengan varian eye glow Bapak. Dimana kalau untuk yang asian green dia lebih ke perpaduan antara sayur. Untuk isinya dia lebih ke bayam, mentimun, apel dengan nanas. Dan untuk yang eye glow dia lebih ke perpaduan antara apel, wortel dan juga nanas. Yang pertama aja. Lebih ke asian berarti ya. Ini lebih ke juice Bapak. Dan nanti untuk makannya akan kami bagi dalam dua tahap tray menu. Dimana akan dimulai dari appetizer lalu nanti akan dilanjutkan dengan menu main course nya. Nanti untuk appetizer nya kami ada soft roll dengan butter. Belanjutkan kami ada buah potong dan untuk dessert malam ini kami ada brownies kopi coklat Bapak. Dan untuk pilihan main course nya kami ada dua. Untuk opsi yang pertama kami ada si isapi. Dan untuk opsi yang kedua kami ada nasi ayam moku Bapak. Oke oke. Nanti bisa dibuatkan lewat dalam ataupun bisa lewat luar juga berpapai. Bapak dengan senang hati. Bapak dengan senang hati. Ada lagi gak ada selesai ya? Setelah makan misalnya kan biasanya kami berikan minuman hangat seperti teh atau kopi Bapak. Barangkali Bapak berkenaan saya hidangkan minuman hangatnya teh atau kopi terlebih dahulu Bapak. Barangkali setelah makan berkenaan saya hidangkan minuman hangat seperti teh atau kopi terlebih dahulu. Ada jahe gak? Kenapa Bapak? Jahe ada ya? Kami lebih ke jas minti Bapak. Oke gak masalah. Bapak nanti untuk makanan beratnya itu berkenaan saya hidangkan yang si isapi atau yang? Sapi. Si isapi. Atau yang nasi ayam moku Bapak. Si isapi saja. Si isapi? Si isapi Bapak. Si apa sih? Dia lebih ke daging sapi asap. Oh tapi ada nasinya? Ada Bapak. Yang akan presius terlebih dahulu untuk Bapak ya. Mau ditunggu sebentar saya akan segera kembali. Dengan senang hati Bapak. Ternyata informasi sangat lengkap sekali. Saya malah bingung nih. Ternyata ini canggih gitu loh. Karena yang saya bayangkan tuh bagaimana cara-caranya gak ngerti. Daripada salah mencet kan mbaknya itu pramugarinya itu ternyata ngasih informasi jelas ya. Dan ini ternyata tuh memang mengenakan atau membuat nyaman para penumpang ya. Semua serba digital. Yuk saya langsung aja colek-colek aja nih. Saya mau tutup dulu supaya gak berisik gitu ya. Oh tuh kan. Oh ditutup langsung otomatik masuk ke dalam. Oke. Saya tahu juga ini tempat duduknya udah oke banget ya. Dan ternyata ini bangkunya bisa dimajuin. Kanan saya itu bisa ada pencetan. Maju ya. Oke mundur. Selain tadi saya bilang ada di sebelah kanan bawah. Ternyata ini touchscreen juga. Jadi bisa dikendalikan melalui touchscreen. Bangku ini juga bisa dimajuin atau dimundurin. Oke. Bisa tidur ya. Rebahan. Oke. Kita informasikan. Nah ini pencet. Ternyata jalan tuh kan. Oh jangan jalan. Naik juga. Jadi kita bisa pilih di slice ini. Nah baru kita bisa pencet ini. Nah ini lengkap banget ya. Ada back. Ada street track. Leg track. Ini naik ke atas nih kan. Jadi bisa selonjoran. Diturunin lagi. Oke. Masih. Ya boleh. Boleh. Oh boleh. Ya. Ya matur banget. Masih terukai. Ya. Jadi dikasih fasilitas ini. Ada. Apa. Aduh lali. Kalau saya gak pakai kacamata tuh pusing saya. Gak ngeliat soalnya nih. Ini kalau gak salah ini. Rejuve. Apa. ASEAN Group. Screen. Kayak gini ya. Ini buat apa. Cuci muka. Cuci muka. Wangi. Wah. Enak juga ya. Seger. Tadinya ngantuk. Sekarang gak seger. Mantap. Seger melek deh saya nih. Oke. Iya. Oke baik. Oh saya bilang seger. Wah. Canggih ternyata. Oh. Saya emang gak tau saya. Ini kasih makan. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Iya. Ada pertanyaan. Nanti dapat selimut gak? Iya. Seperti ini. Ada roti. Buah buahan. Dan ini. Menu pembuka ini. Seperti ini ya. Tadi. Buahnya ada jambu klutuk. Klutuknya. Jambu klutuk. Bronis ini. Saya gak begitu apa. Suka itu. Terlalu manis untuk saya. Dan ini. Sama. Ya. Rot ini enak. Ini bronis-bronis enak ya. Cuman untuk saya gak cocok. Maksudnya itu. Gigi saya tuh. Sakit itu. Dan ini ya. Sampai sekeren. Ini keren banget ya. Termasuk ini. Ini. Ternyata ini bisa digerakkan juga nih. Di sini nih. Oh. 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 Tuh tuh. Bisa digerakkan sebelah sini. Nah. Teman-teman kalau mau. Ini seperti biasa ya. Dinaikin. Terus ini didorong. Ke belakang. Baru di turun ke bawah. Tuh. Canggih kan. Oh. Oh. Susah juga. Oh. Wah gak ngerti deh gue. Gak paham saya gitu. Oke. Udah gak papalah. Di touchscreen ini juga ada. Live TV. Netflix. Movie. Musik. Terus navigation. Pokoknya lengkap ya. Ini tinggal dipencet-pencet aja ya. Terus dikasih. Teleponnya. Cuma saya gak. Terbiasa kalau. Perjalanan-perjalan jauh tuh. Dengan dengerin film. Enggak. Saya banyakan lebih banyak. Tidur gitu ya. Untuk manggil promogarinya. Tinggal pencet ini. Dia akan datang. Masukkan alat ini. Setelah didorong ke belakang. Itu tinggal. Tinggal didorong ke bawah. Agak diteken dikit ya. Nah. Langsung. Setelah itu ditutup pakai slip ini. Didorong. Dah. Selesai. Ini juga bisa merangkap pijetan ya. Ini saya rasakan. Tinggal dipencet di sini aja. Kayaknya ini semua touchscreen. Nah. Baru dia. Di belakang ini bergerak-gerak sendiri tuh. Ini geli. Geli saya. Oke. Tinggal matiin aja. Di sini juga bisa matiin. Tap. Angku ini juga bisa dipencet. Ini untuk. Panas. Tinggal dipencet ini juga. Terus dingin. Dan juga ini untuk. Lampu. Jadi tinggal pencet ini aja. Lampu. Seperti ini bisa reban. Pagi. Oh. Pagi. Oh. Oh. Ini saya bawain. Oh. Maaf. Maaf. Oh. Saya pikir. Oke. Ya. Boleh. Gak apa-apa. Saya bisa sendiri. Bahkan perempuan. Kalau saya bisa saya bantu. Cuma saya memang lagi pengen belajar. Jadi saat-saat. Lagi kan. Oh. Oh. Gak apa-apa. Diambil. Ya. Gak apa-apa. Diambil. Terima kasih. Sama-sama. Ini. Makanan ini menu. Makanan beratnya nih. Makan beratnya. Seperti ini. Saya bahas sekali. Makanan beratnya. Saya tunjukkan. Ya. Saya pesan. Nasi masih panas. Ini daging. Ini apa. Saya tahu. Lupa. Saya lali saya. Pokoknya. Bayem. Saya makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Oh. Aduh. Maaf teman-teman sekalian. Jadi ini. Jangan. Kalau yang tidak kuat pedis. Jangan. Apa. Jangan. Ini banget. Sambal. 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 Aduh. Astaga. Jangan. Ini. Saya pikir. Ini kan. Ada steak-nya. Saya pikir. Kayak apa. Kalau di Korea. Ada Korea kan. Kalau saya makan di Korea. Apa. Smart. Ada semacam. Kayak. Apa sih. Lupa. Panamnya. Aduh. Parah. Parah. Aduh. Pades banget ya. Pokoknya kayak. Saya lupa. Jadi saya. Bingung sayang. Yang. Kayak asinan-asinan tuh loh. Yang asin-asinan. Mana saya gak kuat pades lagi. Tapi ini tuh. Apa. Ininya. Enak. Nasinya juga panas. Ininya juga oke. Saya matiin udah. Nyerah. Saya gak kuat pades. Saya pikir asinan. Nyerah. Udah. Saya biarsih dulu aja. Saya makin dulu dah. Uh. Nyerah. Eh. Oh. Eh. Iya. Sini saja sebelah sini. Makasih. saya bantu mbak saya takut jatuh oh iya saya sudah maaf ini saya sudah oh matur ini saya tunggu-tunggu gitu loh matur banget ini sudah selesai mbak ya bisa tidur gitu oh nanti dapat apa lagi oh ini sudah selesai jadi saya bisa relax bisa tidur gitu ya matur banget atas pelayan saya rasa tidak cuma ini pertama kali ya jadi saya sudah tahu semuanya jadi next time kalau saya bawa teman atau kasih tahu kawan itu jadi saya sudah paham banget gitu ya matur banget Assalamualaikum oh iya tak lupa restorasi di sebelah mana oh saya bisa ke sana kan saya makasih pelayanannya semuanya matur banget jadi dapet nah ini dapet selimut yang saya tunggu-tunggu nih dari tadi selimutnya mana saya cunggu-cunggu aja soalnya bukan apa-apa ada yang depan saya itu baru datang udah kayak selimut saya belum bukan ngiri sih bukan cuman ini ruangan ini dingin nih tempat saya ini saya mau itu juga gak tahu gitu loh untuk saya pakai jaket makanya ada selimut-selimut sudah bisa kukupan begini kan lumayan kan ini anget bener nih oke jadi sama-sama sekalian sekali lagi informasi saya pertama kali naik lima komparten ini dari Jogja Jakarta jadi dari Jogja itu jam 11.13 sampai itu jam 6 ya dan tentunya untuk revisi saya untuk pelayanan ya untuk pelayanan dari pramugarinya itu nih jempol lima dah ramah, tamah terus senyumnya pokoknya mereka bener-bener hospitality-nya oke gitu terus keduanya kalau untuk kursi-kursi ini ini kursi ini saya bilang canggih nih karena mereka bisa digerakkan dengan era digilat eh digilat ya digitalisasi nah maksudnya jadi semua itu pakai pencet-pencet semuanya nah ini dan ini juga bisa digerakkan muter gitu loh ternyata saya gak mau coba-coba lah kelamaan lah mendingan kayak gini aja lah gitu ya yang jelas ini juga otomatik lampu juga bisa digerakkan otomatik tadi sudah dicoba ya terus juga pokoknya oke lah kalau untuk buat tidur memang benar-benar nyaman ya dan ruangannya juga seanggap eklusif lah sekali lagi kalau untuk nurunin seperti ini tinggal pencet otomatik naikin nah kalau mau naikin begini terus kalau berhenti pencet tengahnya gampang kan pencet tengah turun pencet tengah berhenti naik sediakan teh juga seperti ini ini tehnya teh jasmin ya merah dan gula putih teman-teman yang mau naik Bima komperten ini jadi sweet ya satu ruangan bisa tertutup itu rekomendasi saya ya oke lah gitu memang benar-benar kalau kita lagi pengen relax capek ya seperti saya ini karena cepat dan bandar saya gak mau lelah karena besok ada acara talk show di TV makanya saya langsung naik ini aja gitu jadi supaya keluar itu fresh lah gitu sekarang mau ke restorasinya ya kalau misalnya kita kurang cocok makan disini kita bisa ke sana juga tapi yang jelas mereka sudah memberikan layanan yang terbaik lah seperti ini sini kalau masalah cocok-cocok itu relatif yang penting semuanya oke lah semuanya bagus lah payanannya pencet nah kebuka kan oke sekarang untuk menutup ini kemana nah ini menutup ini sebentar tinggal tutup ini nah tutup baiklah sekarang saya akan jalan ke restorannya oke terima kasih saya mau ke restoran dulu gak apa-apa saya matur masih sangat saya matur ini sama-sama semuanya suasana di kereta eksekutifnya saya akan ke tempat ini apa restorannya oke kita tempat restorannya wala pak nah disinilah ini adalah restorannya seperti ini ini adalah suasana restorannya jadi bisa pesan apa aja restorannya ada di gerbong lima ya dan suasana seperti ini saya sekarang mau ngeliat suasana kamar mandinya di gerbong ini kamar mandi kamar mandi di mana kamar mandi oh oh lagi di terima kasih jadi jadi sahabat-sahabat sekalian kamar mandi suasana kamar mandi komparten itu sedang di benerin ya sekarang saya yang eksekutif nah seperti inilah suasana kamar mandi eksekutif yang terbuka ininya juga begitu airnya oke jadi saya perlihatkan saya buka aja tapi saya gak mungkin kenyakan seperti ini nah seperti inilah suasana toiletnya ini toiletnya bagus ya sama-sama sekalian ini toiletnya sudah sudah pakai remote control semuanya jadi semuanya sudah pakai remote control nah karena sudah malam bangku ini juga bisa diturunkan secara otomitik ya jadi dipecet ini seperti ini yuk saya mau bubuk dulu cukup enak juga ya nyaman terima kasih sahabat-sahabat yang telah menonton video saya semoga informasi ini menfaat dan berguna bagi rekan untuk sharing bagaimana menaiki kereta api komparten Bima San Jogja Gambir terima kasih salam sekali berdiga tetap merdeka terima 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 kasih.